Pemirsa calon gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah berkampanye di hadapan Paguyuban Saudagar Bawaian. Cagup yang diusung PKB ini berjanji akan mengembangkan potensi alam dan hayati, serta memajukan sektor pariwisata di Bawaian yang masih masuk wilayah Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, ikut hadir dalam peringatan maulid nabi yang digelar oleh Paguyuban Saudagar Bawaian di Islamic Center Surabaya. Dalam kunjungannya kali ini, Luluk menekankan tentang pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat Bawaian. Tak hanya itu, Luluk juga menginginkan Bawaian yang merupakan penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur tersebut untuk diberikan fasilitas penunjang yang memadai. Luluk berjanji, jika mendapat kesempatan pimpin Jawa Timur, ia akan segera mengembangkan sektor pariwisata yang bersumber pada kearifan lokal. Potensi Kabupaten Bawaian ini kan sangat banyak. Di situ ada potensi ikan, kemudian sektor-sektor perikanan. Nah, kalau kemudian di sana juga disediakan fasilitas yang memungkinkan para nelayan bisa budidaya, kemudian nelayan yang tangkap itu juga bisa punya kayak call storage, maka kemudian ini bisa menggerakkan banyak sektor di sana, termasuk juga para pelaku UMKM yang berbasis kepada sumber hayati, laut, dan juga hasil-hasil olahan sektor di perikanan. Luluk optimis, jika dirinya mendapat amanah memimpin Jawa Timur, daerah Bawaian yang masih masuk wilayah Kabupaten Gersik akan berkembang pesat, karena memiliki sumber daya alam dan hayati, serta pariwisata yang cukup berpotensi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, Anyus melaporkan.